Haleluya, kita mau membahas mengenai divine healing pagi ini ya. Ketika orang sakit berdoa, dalam doanya ia mengatakan, Jika itu kehendakmu, sembuhkan saya. Ucapan doa ini tidak mendatangkan kesembuhan, karena doa ini bukan doa iman, the prayer of faith. Yaakobus 5, ayat 15. Sebelum orang sakit minta kesembuhan dari Tuhan, ia harus mengerti bahwa Tuhan Yesus telah menanggung penyakit kita dan memikul kelemahan kita. Dan adalah kondak Bapak bahwa semua anak-anaknya dibebaskan dari segala macam penyakit dan penderitaan jasmani yang sebenarnya Tuhan Yesus telah tanggung oleh kematiannya. Maka adalah kondak Bapak bahwa semua anak-anaknya memiliki kuasa atas sakit penyakit dan hidup sehat-sehat dan menggunakan tahun umurnya. Sesuai dengan keluaran 23, ayat 25, dan 26. Pagi ini kita mau membahas bersama topik divine healing, kesembuhan ilahi. Sebelum kita membahas divine healing, kita mau tahu bahwa apa yang bukan divine healing. Tidak divine healing, tapi sebenarnya bukan divine healing. Misalnya melalui pengobatan manusia dan dengan pertolongan dokter, operasi. Memang ada yang katakan Tuhan bisa sembuhkan melalui dokter juga, melalui operasi juga. Maka sebelum dioperasi, sebelum menerima pengobatan, minta didoakan. Dengan harapan disembuhkan, tapi itu bukan kesembuhan ilahi. Akita mengajukan spiritual means cara rohani, bukanlah human remedy, pengobatan manusia. Yaitu bertobat dan berdua berdasarkan penurusan Kristus di kawis halib. Apa itu divine healing? Cara rohani, yaitu bertobat dan berdua berdasarkan penurusan Kristus di kawis halib. Dan juga yang bukan divine healing, kesembuhan ilahi adalah seperti self-healing power, yaitu kekuatan penyembuhan diri, atau imun system, yaitu sistem kekebalan. Itu juga bukan divine healing. Dan ada juga yang bukan divine healing, yaitu menyangkal penyakit dengan bahasa positif, dengan bahasa positif menyangkal penyakit. Walaupun orang sakit itu tahu bahwa di dalam dirinya, di dalam tubuhnya ada suatu penyakit yang dia menderita. Seperti sektor Nam-myohoi-renge-gyo dari Jepang, atau kuchen science, dan sektor-sektor lain yang berusaha mendapat kesembuhan jasmani berdasarkan kepercayaan diri sendiri. Mereka ini berusaha untuk memperoleh kesembuhan melalui bahasa yang positif. Semuanya ini bukanlah divine healing. Kalau begitu, apakah sebenarnya definisi divine healing itu? Divine healing and health kesembuhan jasmani dan kesehatan adalah suatu tindakan Allah melalui kepercayaan dalam nama Yesus oleh kuasa roh kudus dan oleh kuasa firman Allah dan oleh kuasa darah krisis yang berharga di Kalbari. Olehnya, tubuh manusia disembuhkan, diperbaiki, dilepaskan dari sakit-sakit penyakit serta dari kuasa penyakit itu dan menjadi sembuh, sehat-sehat, seperti sebelum diserang oleh penyakit. Ada alasan-alasan untuk percaya pada kesembuhan tubuh. Kita akan membahas bersama dengan banyak ayat kitab suci yang membuktikan sejak koin. Alasan-alasan untuk percaya kesembuhan jasmani dari kitab suci. Alasan pertama untuk percaya kesembuhan jasmani dari kitab suci. Kesehatan itu alamiah, wajar, dan abadi sebelum manusia jatuh dosa. Karena manusia jatuh dosa, datanglah kematian roh, spiritual death, dan kematian roh itu menyebabkan penyakit dan kesakitan dan kematian jasmani dan lain-lain. Sebelum manusia jatuh dosa, kesehatan itu natural, alamiah, wajar, serta abadi. Dan pada waktu Tuhan yang datang kembali di bumi dan memerintah atas umat jasmani selama seribu tahun, semua orang akan dibebaskan dari penyakit menjadi sehat-sehat. Seperti dibuat dalam Yesaya pasal 33 ayat 24, pasal 35 ayat 5 dan 6, kita membaca apa yang akan terjadi apabila Tuhan sadang kembali di bumi dan memerintah dalam kerajaan seribu tahun. Yesaya 33 ayat 24. Yesaya 33 ayat 24. Tidak seorangpun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Di langit yang baru dan bumi yang baru di mana kehendak Tuhan terjadi di bumi dengan sempurna. Seperti di surga, tidak akan ada penyakit, kesakitan, penderitaan, kematian. Tidak akan ada lagi untuk selama-lamanya. Seperti dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4 dan pasal 22 ayat 3. Kalau di Wahyu 21 ayat 4 dalam Austerized Version dikatakan, neither shall there be any more pain. Tidak akan ada lagi penderitaan, kesakitan. Saya katakan lagi, kesihatan dan kesembuhan ilahi adalah satu tindakan Allah yang pasti melalui kepercayaan dalam nama Yesus. Seperti dikatakan dalam kisah Rasul 3 ayat 16. Oleh kuasa Ruh Kudus, kuasa firman Allah, dan kuasa Taha Ruh Kristus yang berharga, olehnya tubuh manusia disembuhkan, diperbaiki, dibebaskan dari penyakit dan kekuatannya, dan dibuat utuh dan sehat seperti sebelum serangan. Sekali lagi, saya katakan, kesihatan dan kesembuhan ilahi adalah tindakan Allah yang pasti yang campur tangan dalam tubuh manusia. Dan melalui kepercayaan dalam nama Yesus oleh kuasa Ruh Kudus, kuasa firman Allah, dan kuasa Taha Ruh Kristus yang berharga, orang sakit disembuhkan. Sekarang, alasan kedua untuk percaya kesembuhan jasmani dari kitab suci. Baik kemacian maupun penyakit berasal dari dosa. Dan sekarang diperbanyak serta disebabluaskan oleh satan dan roro jahat. Hal ini disebut dalam kitab suci banyak ayat seperti Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 dan Ayub pasal 2 ayat 6 dan 7 Injun Lukas pasal 13 ayat 16 Yohanes pasal 10 ayat 10 Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 Satu Yohanes pasal 3 ayat 8 Dan kita akan membaca Ayub pasal 2 ayat 6 dan 7 Ayub pasal 2 ayat 6 dan 7 maka firman Tuhan kepada Iblis Nah ia dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya Kemudian Iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpannya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya Dalam ayat ketujuh kalimat ditimpannya Ayub dengan barah yang busuk Kalimat ini dijelaskan dalam Ayub pasal 42 ayat 10 bahwa Ayub ditawan oleh Iblis The Captivity of Job Tawanan Ayub oleh Iblis Dan Ayub pasal 42 ayat 10 dalam King James Version And the Lord Turned the Captivity of Job Yaitu Tuhan mengubah tawanan Ayub Itu berarti Jehovah membebaskan melepaskan atau memulihkan kondisi Ayub yang ditawan oleh Iblis dan olehnya Ayub disembuhkan Kita mau membaca Injil Lukas pasal 13 ayat 16 Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh Iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh Iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham Frasa diikat oleh Iblis Frasa ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 13 ayat 11 dirasuk raw sehingga ia sakit sampai bungkus punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan serah dan kalimat karena ia adalah keturunan Abraham mengenai ini mengenai ini kalau kita baca ayat 10 dan ayat 11 dalam Injil Lukas pasal 13 saya akan membacakan pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari sabat disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk sehingga ia sakit sampai bungkus punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak jadi perempuan ini yang adalah seorang Yahudi yang sale karena walaupun sakit sampai bungkus punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak namun dia ada di rumah ibadat berarti dia adalah Yahudi yang sale dan telah 18 tahun dirasuk raw dan kalau dalam ayat 16 dikatakan oleh Tuhan Yesus yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis kalau di ayat 11 dirasuk raw kalau di ayat 16 diikat oleh iblis 18 tahun lamanya jadi kita bisa memahami bahwa penyakit datang karena dosa apakah itu dosa adam dosa keturunan atau dosa diri sendiri dan penyakit itu diperbanyak dan disebabluaskan oleh satan dan loruh jahat maka untuk mendapat kesembuhan kita perlu protobatan dua dan penubusan di kalvari dan pengucuran setan dalam nama Yesus pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan tentu disini pencuri menunjuk iblis yang mencuri uang mencuri waktu melalui penyakit akhirnya membunuh dan membinasakan kisah rasa 10 ayat 38 kita mau baca kisah rasa 10 ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia perasa menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis perasa ini menunjukkan bahwa semua orang yang disembuhkan dalam pelayanan Tuhan Yesus 3 tahun dan setingat adalah orang-orang yang dikuasai iblis yaitu diikat oleh iblis atau ditawan oleh iblis dan anak-anak datang dan melakukan penyembuhan pelepasan untuk membinasakan perbuatan perbuatan iblis itu 1 Yohanes 3 ayat 8 1 Yohanes 3 ayat 8 barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan perbuatan iblis itu perbuatan perbuatan iblis yaitu membuat orang sakit sampai bungku-bungunya menderita bermacam-macam penyakit jatuh miskin hidup tidak kudus dan juga memberitakan ajaran-ajaran yang keliru yang tidak berdasarkan akitab dan lain-lain semuanya ini terjadi lewat roro jahat kerja roro jahat dan untuk dilepaskan dari semua yang buruk ini harus ada pengusiran setan-setan dalam nama Yesus dan kesembuhan ilahi adalah melalui kepercayaan dalam nama Yesus kisah rasuk 3 ayat 16 oleh kuasa roh kudus kisah 10 ayat 38 dan oleh kuasa firman Allah matius 8 ayat 16 dan oleh kuasa darah kristus yang berharga seperti dikatakan dalam Satyuan 1 ayat 7 alasan ketiga untuk percaya kesembuhan casmani dari kitab suci dibuat dan janji penubusan pertama termasuk kesembuhan casmani kejadian akan akan merubungkan tumit bani perempuan kita mau membaca kejadian 3 ayat 15 belak aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan merubungkan kepalamu dan engkau akan merubungkan tumitnya keturunannya akan merubungkan kepalamu dan engkau akan merumuhkan tuminya. Kata keturunannya menunjukkan boni perempuan, yaitu Mesias. Kalau kepalamu menunjuk kepala Satan. Dan kalimat, engkau akan merumuhkan tuminya. Satan akan merumuhkan tumi Kristus. Hal ini sudah terjadi melalui penyalipan Kristus di Kalvari. Yesayat lima puluh tiga ayat lima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpalkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada waktu Tuhan yang tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bukan hanya menanggung dosa-dosa kita saja. Tetapi telah menanggung penyakit kita dan kesakitan kita juga. Maka Isai lima puluh tiga ayat empat berkata. Isai lima puluh tiga ayat empat saya membacakannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul ya. Padahal kita mengira dia kena tulak dipukul dan ditindas ala. Kalimat kesengsaraan kita yang dipikul ya. Tata kesengsaraan dalam bahasa Ibrani makuk yang berarti kesakitan atau rasa sakit. Kata yang dipikul ya secara harafia dalam bahasa Ibrani yang telah dipikul ya. Menunjukkan past tense yang telah dipikul ya. Jadi Isai lima puluh tiga ayat empat bagian A dapat dibaca sesungguhnya penyakit kita yang telah ditanggungnya dan kesakitan kita our pains yang telah dipikul ya. Apa yang Tuhan Yesus telah menanggung? Penyakit kita dan kesakitan kita. Jadi kita tidak perlu menanggung beban penyakit dan kesakitan. apa yang saya katakan pagi hari ini apa yang kita bahas pagi hari ini sesungguhnya penyakit kita dan kesakitan kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di Galvari. Jadi asal kita memahami kebenaran ini kita tidak perlu menanggung beban penyakit dan beban kesakitan. kalimat padahal kita mengira dia kena tulak dipikul dan ditindas ala kalimat ini dalam Young's Literal Translation and we we have esteemed him plagued smitten of God and afflicted kita dan kita menganggap dia kena tulak dipukul ala dan menderita terjemahan Young's Literal Translation kita menganggap dia kena tulak dipukul ala dan menderita Yesus Kristus telah ditulahi dengan penyakit kita dan menderita dengan kesakitan kita pada waktu Tuhan Yesus menanggung penyakit kita dan kesakitan kita Tuhan Yesus bukan hanya dicambuk oleh tentera Romawi pada punggungnya sebelum digantung pada kayu salib Tuhan Yesus sementara di atas kayu salib dipukul ala yaitu dicambuk ala dengan penyakit kita dan kesakitan kita maka Tuhan Yesus dicambuk oleh tentera Romawi dalam Markus 15 ayat 15 dan Masmus 129 ayat 3 menggambalkannya tapi juga Tuhan Yesus sementara dikayu salib dipukul ala yaitu dicambuk ala dengan penyakit kita dan kesakitan kita ini digambalkan dalam Isaiah pasal 53 ayat 4 dan ayat 10 itu berarti Allah Bapak menimpakan atau menaruh semua penyakit kita dan kesakitan kita pada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus setelah menubus penyakit kita dan kesakitan kita oleh wafanya di kayu salib alasan keempat untuk percaya kesembuhan jasmani dari kitab suci penderitaan jasmani atau kesakitan tubuh pertama yang terjatat dalam Alkitab datang melalui perbuatan salah doing wrong kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 18 mencatat dalam hal ini Abimelech telah mengambil Sarah isteri Abraham akibatnya ditimpa penderitaan kesakitan tubuh kesembuhan jasmani pertama yang tercatat dari kitab suci adalah melalui dua nabi Abraham kejadian pasal 20 ayat 7 dan ayat 17 kita akan baca kejadian pasal 20 ayat 7 jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi ia akan berdoa untuk engkau maka engkau tetap hidup tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia ketahuilah engkau pasti mati engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau Tuhan berfirman kepada Abimelech Raja Keral mengembalikan istri Abraham dan Abraham akan berdoa untuk engkau supaya engkau akan hidup setelah Abimelech bertobat serta didoakan oleh Abraham Abimelech dan seisi rumahnya disembuhkan oleh Allah sekarang kejadian 20 ayat 17 lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelech dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak kalimat lalu Abraham berdoa kepada Allah kalimat ini menandai kesembuhan datang melalui pertobatan dua dan penubusan perjuang Abimelech disembuhkan melalui dua merupakan kesembuhan ilahi pertama yang tercatat dalam kitab suci hal ini terjadi berdasarkan penubusan Kristus yang telah menanggung dosa kita dan penyakit kita jadi semua kesembuhan ilahi terjadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru berdasarkan penubusan di kalvari Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit berdasarkan penubusan dan menyembuhkan semua orang yang datang kepada dia Matius 8 ayat 16 menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit Dalam authorized version yaitu King James version healed all dead or sick menyembuhkan semua yang menderita sakit tekankan kata all semua apa alasan Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang karena Tuhan Yesus telah memikul kelemahan kita dan telah menanggung penyakit kita di kais halib lalu di ayat berikutnya ayat 17 berkata bahwa hal itu terjadi supaya kenap lah firman yang disampaikan oleh nabi saya dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita perasa hal itu terjadi yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepada dia hal itu terjadi supaya kenap lah firman yang disampaikan oleh nabi saya yaitu Isaiah 53 ayat 4 dan kalimat dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita dalam authorized version himself took our informaties and bare our sicknesses dia sendiri telah memikul kelemahan kita dan telah menanggung penyakit kita pakai past tense menekankan masa lampu telah memikul kelemahan kita dan telah menanggung penyakit kita oleh karena Tuhan Yesus telah menanggung penyakit kita di atas kayu salib maka Tuhan Yesus menembuhkan semua orang yang datang kepadanya Yesus Kristus tetap sama hari kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya Ibrani 13 ayat 8 dan perihal Tuhan Yesus telah menanggung penyakit kita dan rasa sakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib tercatat dalam Isaiah 53 ayat 3 kita baca Isaiah 53 ayat 3 ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan perasa seorang yang penuh kesengsaraan dalam Young's Literal Translation a man of pains seorang kesakitan perasa yang biasa menderita kesakitan dalam Young's Literal Translation acquainted with sickness yang mengenal dengan penyakit kata mengenal yang berarti ia sendiri ditulahi dengan penyakit kita dan menderita dengan kesakitan kita tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kenatulah dipukul dan ditindas Allah rasa penyakit kitalah yang ditanggungnya dalam Young's Literal Translation our sicknesses he is born penyakit kitalah yang telah ditanggungnya kesengsaraan kita yang dipikul ya kata kesengsaraan dalam bahasa ibrani makuk pains rasa sakit kesakitan jadi kesakitan kita yang telah dipikul ya kalau kalimat padahal kita mengira dia kena tulak dipukul dan ditindas Allah dalam Young's Literal Translation we we have extremely him plagued mitten of God and afflicted kita telah menganggap dia ditulahi dipukul Allah dan menderita dia telah ditulahi Allah dengan penyakit kita dia telah menderita dengan rasa sakit kita lalu isa 53 ayat 5b berkata dan oleh biliru-bilirunya kita menjadi sembuh ayat ini dalam Young's Literal Translation By By His Burus There Is Healing to Us yaitu oleh remuknya ada kesembuhan bagi kita By His Burus There Is Healing to Us Dengan Di Di Roboknya Ada Kesembuhan Bagi Kita Lalu di Yesaya 53 Ayat 10a Tetapi Tuhan berkehendak merumukan dia dengan kesakitan Young's Literal Translation berkata And Jehovah has delighted to bruise him He has made him sick Kalau diterjemahkan dalam masa Indonesia Jehovah senang merumukan dia Dia telah membuat dia sakit Jadi Jehovah telah merumukan Mesias Jehovah telah membuat Mesias sakit penyakit dengan penyakit kita Maka Akhida berkata Dia yang tidak mengenai dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita Cua kurundus pasal 5 ayat 21a dan dia yang tidak mengenai sakit penyakit telah dibuatnya menjadi sakit penyakit Isaiah 53 ayat 10a Hanya penyakit kitalah yang telah ditanggung nya kesakitan kitalah yang telah dipikul ya dan oleh remuknya ada kesembuhan bagi kita Haleluya kita telah membahas mengenai penubusan Kristus di Kalbadi bagi seluruh umat manusia nanti kita juga akan membahas pada kesempatan berikutnya mengenai janji-janji Kristus bagi anak-anaknya Allah Bapak berjanji kesembuhan kelepasan bagi anak-anaknya mari kita berdoa Allah Bapak kami berterima kasih karena kami sekarang memahami bahwa sebelum kejatuhan kesehatan itu alamiah wajar dan abadi oleh karena dosa datangnya maut dan penyakit dan penyakit yang berasal dari dosa diperbanyak dan disebabkan oleh satan dan roro jahat akan tetapi Allah Bapak telah memberikan manusia nubuat dan janji penubusan yang termasuk kesembuhan berdasarkan penubusan di Kalvari Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit baik perjanjian lama maupun perjanjian baru anak-anak kami telah melihat dalam kitab suci bahwa kesembuhan ilahi pertama yang tercatat dalam kitab suci terjadi melalui pertobatan doa dan atonement itu penubusan di masa pandemi ini kami mau hidup dengan cara ilahi yaitu pertobatan doa dan penubusan Kalvari seperti tokoh-tokoh dalam kitab suci Bapak kami percaya kesihatan dan kesembuhan ilahi yaitu melalui kepercayaan dalam nama Yesus oleh kuasa roh kudus dan oleh kuasa firman Allah dan oleh kuasa darah Kristus yang berharga Bapak lindungilah anak-anakmu dan sembuhkahlah mereka yang menderita sakit dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucapi Amin kepercayaan